Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan nah pada materi ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan dan juga jaringannya, jadi gak cuma organ tapi juga jaringan tumbuhan, nah untuk organ tumbuhan itu ada 5 yang akan kita bahas yaitu akar batang, kemudian daun bunga dan juga buah dan biji, nah untuk struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, kita akan bahas tentang jaringan meristem jaringan dewasa dan juga jaringan pada akar, batang dan daun nah langsung aja kita ke materi yang pertama yaitu struktur dan fungsi organ akar jadi akar dulu, nah akar ini kalau berdasarkan strukturnya dibagi jadi 2 macam ada akar tunggang dan juga akar serabut, akar tunggang itu yang bentuknya kayak gini nah ini adalah akar dari tumbuhan berbiji yang bijinya itu berkeping 2 contohnya yang disini adalah ini akar dari tumbuhan kacang tanah ya jadi dia itu akarnya akar tunggang coba perhatikan dia punya 1 batang yang besar gini kemudian disini menjalar ke samping, nah kalau dilihat ini itu kelihatan kokoh ya kelihatannya kuat nah kalau akar serabut dia itu dari tumbuhan berbiji yang tumbuhan berbiji nya itu berkeping 1 jadi ini dikotil ini monokotil gitu ya nah kalau dia tadi 1 kuat kemudian ada berjalar gini nah kalau ini dia sendiri-sendiri individual gitu loh terus juga dia itu lebih lemah lebih rapuh kelihatannya kan ya nah jadi kalau dia akar tunggang akarnya itu lebih kuat dan tumbuhannya biasanya tumbuh lebih besar daripada tumbuhan yang dia itu monokotil gitu jadi tumbuhan yang punya akar tunggang tumbuhan dikotil biasanya tumbuhnya itu lebih kuat daripada tumbuhan yang monokotil yang punya akar serabut gitu nah terus apa sih fungsi dari akar kan ini strukturnya akar itu fungsinya buat apa akar karena dia adanya di tanah ya umumnya umumnya akar itu adanya di tanah di tanah itu banyak kalau hujan air kan jatuhnya ke tanah kan ya nah jadi di air itu eh di tanah itu banyak air makanya akar ini fungsinya untuk mencari dimana letak air berada nah selain air ada juga zat-zat hara yang dibantu sama cacing yang bikin tanah subur kemudian pupuk nah itu zat hara akar juga nyari jadi mana air mana mineral gitu itu fungsinya dari si akar kemudian yang kedua menunjang berdirinya tumbuhan karena dia posisinya ada di paling bawah di bawah tanah jadi dia itu seperti fondasi kalau ibarat bangunan dia adalah fondasinya yang membuat bangunan itu berdiri kokoh begitu juga akar membuat tumbuhan berdiri kokoh begitu lalu yang ketiga sebagai alat pernafasan nah jadi di akar ini ada pori-pori yang pori-porinya itu bisa menjadi pintu masuk dan keluar dari udara di dalam tanah gitu jadi di dalam tanah si akar ini juga bisa bernapas nah kemudian akar juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan nah kalau cadangan makanannya dia simpan di akar gak semua tumbuhan ya menyimpan cadangan makanan di akar hanya beberapa aja kalau tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di akar maka di akarnya itu akan nanti akan tumbuh buah gitu seperti pada bengkoang jadi bengkoang itu tumbuhnya di akar kemudian si bengkoang itu bisa jadi makanan gitu atau kayak wortel dan lain-lain lalu untuk fungsinya jadi akar-akar ini kalau berdasarkan strukturnya kan tadi dibedakan menjadi akar tunggang dan serabut kalau berdasarkan fungsinya dia ini ada akar gantung yang kayak gini nah ini contoh dari akar gantung akar gantung ini tumbuhnya dari batang bagian atas kemudian tumbuh ke bawah ke tanah tapi dia sebenarnya di bawah juga ada akarnya jadi bukan dia pohon dulu baru akar tapi tetap dari bawah ada akar kemudian tumbuh pohon kemudian dari pohon tumbuh batang-batang lalu dari batang tumbuhlah akar gantung jadi ini dari batang yang di atas kemudian tumbuh akar gantung nah disini akar gantung ini berfungsi untuk menyerap uap air dan gas yang ada di udara jadi di udara sekitar kalau panas itu lembab kan ya kalau panas itu lembab bikin pelikat karena uap airnya itu banyak nah dia ini menyerap uap air yang berlebih di udara dan juga gas-gas karbodioksida itu juga dia serap menggunakan akar gantung ini gitu nah kalau dia udah sampai ini kan nanti panjang nih panjang sampai ke tanah kalau udah sampai tanah dia itu akan masuk ke dalam tanah lalu nyari air dan juga garam-garam mineral jadi balik lagi ke sini menyerap air dan mineral gitu nah contohnya itu ini adalah dari pohon beringin ya jadi contoh untuk tumbuhan yang memiliki akar gantung itu adalah pohon beringin gitu lalu yang kedua akar napas nah akar napas ini kayak gini nah jelas gak jadi sebenarnya pohonnya ini pohonnya ini kemudian dia kan punya akar ke bawah lalu dari akar yang bawah itu tumbuh akar ke atas ini nih akar-akarnya jadi ini bukan dari atas ya tapi dari bawah tanah muncul ke atas jadi kayak kayu gitu loh jadi kayak kayu nah ini akar kalau tadi si akar gantung itu dari batang tumbuh ke bawah kalau akar napas ini dari bagian bawah tanah jadi batang bagian bawah jadi kan akar dulu kemudian agak batang tuh ya nah batang yang di bawahnya itu tumbuh jadi akar yang arahnya ke atas jadi berlawanan sama akar gantung kalau akar gantung dari batang atas ke akar ke bawah kalau akar napas dari batang bagian bawah tumbuh akar ke atas gitu nah sebagian ini ada yang muncul ke permukaan kayak gini tapi ada juga yang cuma berada di dalam tanah gak sampai muncul keluar gitu nah dia ini memiliki banyak tempat masuknya udara gitu jadi banyak pori-porinya gitu ya banyak pori-porinya kan tadi disini sebagai alat pernafasan karena si akar itu punya pori-pori dia ini banyak pori-porinya jadi seolah-olah dia kayak keluar dari tanah untuk bernapas gitu loh makanya namanya akar napas nah contoh dari tumbuhan yang memiliki akar napas itu tumbuhan ini yang namanya pohon kayu api nah kenapa dia dinamain kayu api karena si akarnya ini dianggap tajam gitu jadi kayu api lalu akar pelekat nah kalau akar pelekat ini umum banget kita bisa lihat dia sering gitu sehari-hari bisa lihat kalau akar pelekat ini terdapat di tumbuhan yang dia itu memanjat kemudian hidup pada inangnya jadi melekat pada tumbuhan lain makanya dibilang pelekat karena akarnya itu melekat pada tumbuhan lain ya jadi dia hidup pada pohon atau pada tumbuhan lain lah pokoknya gitu contohnya itu ini seperti siri kemudian tanaman wada dan lain-lain selanjutnya akar tunjang kalau tadi akar gantung dari atas ke bawah karena pas dari bawah ke atas akar pelekat itu melekat pada pohon yang lain kalau akar tunjang itu seperti ini akarnya seperti menunjang pohon jadi akarnya itu bukan seperti akar tapi seperti penunjang kalau kita lihat disini seolah-olah ini adalah kayu yang menunjang pohon supaya enggak rubuh gitu kan padahal ini adalah akarnya jadi ini akar dari si pohon ini nah dia itu tumbuhnya tegak lurus tegak dan dia ini menyembul ke permukaan tanah jadi enggak enggak kan biasanya akar itu tenggelam jadi disini tanahnya dia ini muncul dari tanah nah kemudian dia ini memiliki banyak celah yang digunakan untuk masuk udara karena akarnya itu ada di luar sama kayak akar gantung dan akar nafas jadi mudah untuk bernafasnya gitu nah terus selain itu akar tunjang ini berfungsi untuk menopang berat pohon sebagaimana kalau kita lihat bentuknya ya wajar ya dia bisa menopang bentuk menopang berat pohon karena dia memang kelihatannya seperti menopang seperti menahan pohon ini supaya enggak rubuh gitu jadi namanya akar tunjang contoh tanaman ini yaitu tanaman pohon pandan daun pandan atau daun suji seperti itu lanjut setelah akar kita belajar ke struktur dan fungsi pada batang nah kalau pada batang itu coba kita lihat ya disini ingat enggak ini tadi yang mana tadi kalau perhatikan bagian akar ini ada di akar serabut pas diangkat bagian bawahnya serabut bagian atasnya ini jadi ini pohon jagung lalu ini adalah pohon jeruk nah pohon jagung termasuk tanaman monokotil jadi dia ini memiliki batang monokotil sedangkan jeruk itu biji berkeping dua jadi dia dikotil kalau kita perhatikan batangnya sama atau beda beda kan nah kalau dia batang monokotil ini nih kalau ada yang pernah ketemu pohon jagung atau pohon tembu dia tuh ditendang enggak jangan jangan jahat ya enggak boleh pokoknya dia tuh lebih rapuh daripada pohon yang bijinya berkeping dua kalau biji berkeping dua ini bisa dipanjat gitu kan ya gampangnya gitu aja kalau pohon yang berkeping dua dia tuh bisa dipanjat lebih kuat tapi kalau ini enggak pernah ada yang manjat pohon manusia ya manusia itu tidak memanjat atau mendaki pohon jagung karena dia batangnya tidak sekuat batang dikotil gitu fungsi batang buat apa sih fungsi batang itu menjaga tumbuhan tetap tegak nah tadi kalau akar seperti fondasi rumah fondasi bangunan maka batang ini adalah tiang-tiangnya dindingnya pokoknya yang bisa membuat ini nih atap itu nempel dan lain-lain gitu ya jadi dia membuat tetap tegak kalau misalnya batangnya belok batangnya belok maka pohonnya juga belok gitu lanjut yang kedua mengangkut air dan mineral dan juga hasil fotosintesis nah jadi di dalam batang ini nanti kita ke jaringan juga tapi dijelasin sedikit di dalam batang ini ada jaringan pengangkut yang namanya silem dan flum silem itu mengangkut air dan mineral dari akar ke daun karena di daun air itu dibutuhkan untuk proses fotosintesis jadi dia mengangkut di daun di batang juga mengangkut air gitu lalu si flum atau phloem tulisannya itu mengangkut hasil fotosintesis karena fotosintesis terjadinya di daun jadi hasil fotosintesis dari daun dibawa ke seluruh seluruh anggota tubuh gitu kemudian nanti disimpan tergantung sama dia jenis tumbuhannya apa apakah dia menyimpan cadangan di cadangan makanannya di akar apa di batang apa di buah apa di mana terserah gitu lanjut yang ketiga sebagai penyimpanan cadangan makanan nah kalau penyimpanan cadangan makanan tadi kan ada yang nyimpannya di akar ada juga yang nyimpannya di batang gitu nah beberapa tumbuhan yang bisa nyimpan cadangan makanan di batang itu kayak tebu tebu itu kita makan batangnya jadi manisnya itu adanya di batang karena dia nyimpan cadangan makanannya di batang jadi batangnya itu yang bisa kita makan gitu loh lanjut yang keempat sebagai alat perkembangan biakan vegetatif nah jadi sebagian besar pertumbuhan perketumbuhan vegetatif atau tidak kawin ya tanpa melalui sel kelamin itu menggunakan batang ya baik yang alami maupun yang buatan jadi kayak pohon singkong aja pohon singkong itu batangnya dipatahin kemudian ditanam batangnya bisa tumbuh jadi tanaman baru gitu nah artinya si batang itu jadi alat perkembangan biakan vegetatif gitu tanpa melalui proses penyerbukan ya lanjut ciri khas batang apa sih yang membedakan batang dan akar jadi kita harus tahu ini batang atau akarnya barangkali ada tanaman yang batang dan akarnya itu kelihatannya nyatu jadi ini bedanya yang pertama kalau batang itu punya ruas-ruas ya nih contoh ini ada ruas-ruasnya tapi kalau akar itu nggak ada ruas-ruasnya akar itu ya akar kayak akar yang kedua mempunyai daun biasanya setelah batang lalu muncullah lay daun oh iya ranting itu juga termasuk batang jadi batang itu dari setelah akar sampai menuju ke daun itu namanya batang jadi ini juga batang ini yang besar juga batang kemudian yang kecil-kecil sampai sini juga batang gitu yang ketiga tidak mempunyai bulu nah kalau dia itu akar biasanya ada bulu-bulu halusnya gitu jadi agak kasar kalau misalnya batang dia itu nggak ada bulu-bulu halusnya kecuali 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 pohon bambu itu bukan bulu-bulu seperti akar tapi ya bambu itu beda lalu yang keempat tidak mempunyai tudung karena tudung itu adalah tudung akar tudung akar berarti yang punya cuma akar bukan tudung saji juga ya oke lanjut habis batang kita belajar daun nah daun ini coba kita lihat ya umumnya daun itu strukturnya dibagi jadi 4 ada yang melengkung menjari sejajar menyirip yang dimaksud melengkung bukan daunnya daunnya melengkung gitu bukan tapi tulang daunnya nih tulang daunnya melengkung lihat melengkung kan melengkung 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 elips melengkung ada juga yang menjari karena dia bentuknya seperti jari bisa jarinya ini berapa ini 5 bisa juga 4 bisa juga 3 terserah sebagaimana alam bekerja aja lalu ada juga yang sejajar kalau sejajar itu lurus 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 nah ini sejajar lurus kalau melengkung tadi melengkung ini lurus nah kalau menyirip sama seperti sirip ikan ke samping lurus gitu jadi tulang daunnya ada yang melengkung ada yang menjari ada yang sejajar ada yang menyirip kalau bagian-bagian daun nah ini strukturnya jadi ini bentuk daunnya ini strukturnya ada apa aja sih daun yang sempurna baiknya itu yang memiliki tangkai daun jadi ini setelah batang ini namanya tangkai daun setelah tangkai daun nah dia akan terbang ke terbang ke samping namanya pelepah daun lalu setelah pelepah daun pelepah ini bakal jadi kecil-kecil namanya tulang daun lalu seluruh tempat tulang berpijak itu namanya atau seluruh yang menempel di tulang itu namanya helai daun gitu ya jadi ada 4 bagian dari daun ada tangkai pelepah tulang dan juga helai gitu terus fungsi daun yang pertama dia ini tempat terjadinya fotosintesis karena di daun itu ada zat yang namanya klorofil zat hijau daun yang memungkinkan terjadinya fotosintesis dengan persamaan seperti ini proses fotosintesis terjadi di daun dengan membutuhkan gas karbon dioksida atau gas CO2 dan juga air yang tadi dibawa dari akar menuju daun kemudian dengan bantuan cahaya dan klorofil maka karbon dioksida dan juga air ini akan menghasilkan zat makanan yang namanya gula dan juga gas yang bisa kita hirup manfaatnya yaitu oksigen jadi ingat C6 H12 O6 gula dan juga O2 oksigen gitu ya lanjut yang kedua daun juga berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas jadi di daun ini ada bagian tubuh yang namanya stomata nah stomata itu bisa open bisa close bisa terbuka dan juga bisa tertutup ketika dia terbuka dia itu mengambil pada siang hari terjadi fotosintesis ya dia mengambil gas karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen yang kita butuhkan nah di dalam stomata ini ada bagian-bagiannya ada nukleus ini dia nukleus nukleus itu fungsinya sebagai inti sel jadi ini otak dari sel stomatanya lalu ada kloroplas kloroplas itu warna untuk klorofil jadi dia yang memberikan warna hijau juga pada daun lalu ada vakuola makanan ini buat menyimpan makanan lalu ada guard shell ini pelindung selnya lalu ada dinding sel ini dinding selnya nah karena ada guard shellnya dia bisa bergerak terbuka dan tertutup gitu lanjut nah selanjutnya yaitu gutasi tempat terjadinya gutasi jadi si daun itu selain dia menjadi tempat fotosintesis tempat pertukaran gas dan dia juga menjadi tempat gutasi gutasi ini adalah proses pengeluaran air yang berlebihan dalam tubuh tumbuhan jadi semua yang berlebihan itu kan gak baik gitu ya secara alami daun juga melakukan hal itu jadi kalau tumbuhan kelebihan air maka dia akan mengeluarkan air itu melalui ujung-ujung daunnya kayak gini ujung-ujung daun nah air yang keluar ini nama nama prosesnya adalah gutasi yang biasa kita sebut juga embun kan biasanya dia kalau pagi hari ini ngeluarin airnya jadi kalau malam dia tuh ngecek gitu kan kayak ngecek nih airnya banyak gak nih wah ternyata airnya kebanyakan tolong sampaikan kepada pemimpin gutasi untuk mengeluarkan air di besok pagi di besok pagi di esok hari gitu jadi airnya dikeluarkan seperti itu lanjut yang keempat tempat tempat penyimpanan cadangan makanan sementara jadi di dalam tumbuhan terjadi proses fotosintesis itu di bagian-bagian epidermis di jaringan epidermis bisa di jaringan palisade dan juga spons kemudian makanannya ini disimpan sementara di jaringan spons kebanyakan nanti baru dianterin sama si flum sama si flum dibawa ke seluruh tubuh-tumbuhan dan nanti disimpan cadangan makanannya di suatu tempat sesuai dengan jenis tumbuhannya gitu oke lanjut ke bunga nah bunga ini bagian bunga-bunga bagian-bagian bunga sempurna bunga sempurna itu ada bagiannya yaitu pertama dari daun ada tadi kan ada tulang yang sebelum ke daun itu ada tangkainya juga kan bunga juga sama ada tangkainya terus disini ada dasarnya dasar bunga lalu ada bakal biji disini ini calon nanti kalau dia sudah bunganya sudah apa ya sudah jadi buah jadi dia bunga itu kan bisa jadi buah gitu loh maksudnya makanya disini ada bakal bijinya gitu terus disini ada kelopak bunganya nah ini yang sering kita salah kita kira kelopak bunga adalah yang ini sebenarnya kelopak bunga itu yang ini warnanya masih hijau jadi dasar bunga sama kelopak bunga itu bukan satu kesatuan tapi ini yang dasar bunga ini yang kelopak bunga kalau ini namanya mahkota bunga gitu terus dari sini ini adalah saudara benang sari benang sari ini punya tangkai sari dan juga punya serbuk sari nanti dulu dong nah punya serbuk sari dan ini kepala sarinya kepala sari itu jadi di kepala sari ada serbuk sari nanti serbuk sari jatuh ke kepala putih itu namanya proses penyerbukan ini kepala putih jadi ini putih yang ini benang sari ini kepala putih ini tangkai putih ini benang sari ini kepala sari ini tangkai sari di kepala sari ada serbuk sari yang nanti bisa jatuh ke kepala putih dan terjadi penyerbukan oke nah bagiannya ini bisa kita bagi jadi dua ada perhiasan dan juga ada alat perkembang biakan kalau perhiasan bunga itu ada yang namanya mahkota bunga nah ini ya dia ini memiliki kelenjar madu atau nektar yang menarik menarik tumbuh-tumbuhan menarik hewan-hewan serangga-serangga yang mengkonsumsi sehingga membantu proses penyerbukan lalu kelopak bunga melindungi bagian bunga saat masih kuncup jadi kalau masih kuncup si kelopak bunga ini akan melindungi jadi dia bagian paling luar dia akan melindungi bagian dalamnya supaya semua baik-baik saja oleh perkembang biakannya tadi ada benang sari dan kepala putik dan putik jadi benang sari ini alamat alamat alat kelamin jantan kalau putik itu alamat alamat alat kelamin berarti inak jadi benang sari dan juga putik mohon maaf ya alat kelamin bukan alamat lanjut buah dan biji nah ini yang terakhir bagian organnya buah dan biji jadi disini ada buah dan disini ada biji oke kita munculin aja semuanya baiklah untuk buahnya itu disini ada contoh buah melon ya buah itu umumnya dibagi jadi tiga bagian atau tiga lapisan ada yang namanya epikarp ada yang mesokarp dan ada yang endokarp epikarp itu paling luar jadi dia ini paling keras dan tidak tembus air jadi dia ini pelindung bagian dalamnya si epikat melindungi bagian dalam jadi meskipun buah itu kulitnya dicuci buah bagian dalamnya itu tidak basah gitu loh nah lalu ada juga mesokarp nah ini daging buahnya yang kita makan yang biasa kita makan lalu ada endokarp yang dia itu menjadi pemisah antara daging buah dengan bijinya gitu nah selanjutnya disini ada biji dari monokotil dan ini biji dikotil ya kalau dia biji monokotil itu bijinya seperti ini ini biji monokotil ini biji dikotil ya maaf ini biji monokotil yang ini biji dikotil coba diperhatikan baik-baik kalau dia dikotil dia bisa dibagi jadi dua kan kalau dia monokotil ya dia satu aja gitu jadi cuma satu keping kalau dia dikotil dia dua keping kalau dia monokotil satu keping bagian yang paling pentingnya ada kulit biji kemudian ada endospen yang ini nanti bisa menjadi buah ya bisa menjadi bakal calon tumbuhan baru gitu lalu ada juga jaringan buahnya ada kotiledon sama ada kotiledon gitu oke lanjut jaringan meristem nah jadi tadi jaringannya kan yang pertama ada jaringan meristem lalu ada jaringan dewasa kalau jaringan meristem ini dia ini menjadi jaringan dasar pada tumbuhan jadi jaringannya ini tersusun dari jaringan yang masih muda dan memiliki sifat selalu membelah diri selalu berkembang ada jaringan meristem primer dan ada juga jaringan meristem sekunder kalau dia jaringan meristem primer dia ini perkembang membiakannya itu lanjut jadi dia lebih ke pertumbuhan kalau jaringan meristem sekunder dia itu lebih ke perkembangan jadi ini adalah saat dimana terjadinya pertumbuhan oleh jaringan meristem primer nah disini silem dan flumnya itu masih meristem primer juga masih primer terus cambiumnya belum ada adanya prokambium calon cambium terus nanti dia calon cambiumnya itu berubah jadi interfaskular cambium nah baru setelah dia mengalami perkembangan oleh jaringan meristem sekunder si cambiumnya ini menjadi lebih besar jadi lebih besar jadi terpisah yang mana silemnya itu ada di dalam jadi terpisahnya cambium itu memisahkan silem dan flum silemnya ada di dalam dan flumnya ada di luar gitu jadi gitu ya silem ada di dalam dan flum ada di luar ini untuk pertumbuhan yang dibantu oleh jaringan meristem primer dan ini oleh jaringan meristem sekunder nah jadi semakin dia itu dewasa dia itu dibantu oleh meristem sekunder yang nanti cambiumnya ini ada banyak jadi cambiumnya itu membentuk lingkaran tahun gitu lalu untuk meristem berdasarkan letaknya jadi tadi kan berdasarkan terjadinya ada yang primer ada yang sekunder kalau berdasarkan letaknya ada yang di ujung ada juga yang di samping atau ya di samping jadi kalau di ujung itu namanya meristem apikal kalau di samping namanya meristem lateral nah ini yang di ujung jadi meristem apikal ini adanya di ujung ujung ini sama sifat atau sistem kerjanya itu sama kayak meristem primer membantu pertumbuhan jadi pertambahan panjang kalau dia meristem lateral itu sama seperti meristem sekunder jadi menambah tumbuhan jadi lebar nah ini cambium pertama ini cambium kedua ketiga dan keempat makin lebar makin lembar makin banyak cambiumnya gitu jadi tadi jaringan meristem kalau berdasarkan terjadinya ada meristem primer ada meristem sekunder kalau berdasarkan letaknya ada meristem ujung atau apikal ada juga meristem samping atau lateral oke lanjut lanjutnya yaitu jaringan dewasa nah jaringan dewasa ini memiliki ciri-ciri tidak memiliki aktivitas untuk membelah diri atau memperbanyak sel jadi dia ini berbeda dengan jaringan meristem kalau jaringan meristem itu jaringan pertumbuhan dan perkembangan kalau disini dia tidak melakukan pembelahan diri atau pembelahan sel sehingga tidak bisa membuat tumbuhan menjadi lebih besar atau lebih tinggi nah kemudian memiliki rongga yang besar jadi diantara sel yang satu dengan sel yang lain dari jaringan ini memiliki jarak yang cukup besar sehingga ada ruang antar selnya gitu lalu yang ketiga dinding selnya ini telah mengalami penebalan jadi dinding selnya lebih tebal dibanding dengan jaringan meristem kemudian berukuran lebih besar karena tadi dia punya rongga kemudian dindingnya itu mengalami penebalan gitu jaringan dewasa ini dibagi jadi empat jaringan ada jaringan pelindung nah jaringan pelindung ini terdiri dari jaringan epidermis atau jaringan kulit yang paling luar dari tumbuhan dia itu memiliki stomata dan juga trikoma kalau dia stomata stomata itu untuk membantu proses pengeluaran dan masuknya udara kan ya gas tapi kalau trikoma ini untuk menekan memperkecil terjadinya penguapan jadi kalau stomata itu mempercepat penguapan kalau trikoma dia memperkecil adanya penguapan jadi mereka bekerjanya ini selang-seling gitu lalu yang kedua ada jaringan dasar nah kalau jaringan dasar ini terdiri dari jaringan parengkim jaringan parengkim ini termas terdiri dari jaringan-jaringan yang mengalami atau menjadi tempat terjadinya fotosintesis yaitu ada parengkim palisade atau parengkim jaringan tiang gitu karena dia bentuknya panjang gini kayak tiang dan parengkim spons yang kayak gini nah disini tadi terjadinya fotosintesis kemudian sementara disimpan di parengkim spons atau bunga karang namanya lalu nanti dikirim oleh jaringan pengangkut makanannya ke seluruh tubuh atau disimpan ke tempat penyimpanan cadangan makanan gitu lalu yang ketiga ada jaringan penguat atau jaringan penyokong nah ini terdiri dari jaringan kolengkim dan juga sklerkim nah kalau jaringan kolengkim ini dia berkelompok dan juga berbentuk silinder begini nah ini jaringan kolengkim ini jaringan sklerenkim bisa dilihat kalau dia jaringan kolengkim itu jaraknya ini gak se gak se besar yang ini jarak antara selnya jadi kalau ini jaraknya terlalu besar gitu kan ya jadi fungsinya mereka ini menyokong untuk batang tanpa menghalangi pertumbuhan jadi menyokong jadi dia banyaknya itu di batang karena tempat untuk menyokong berdirinya tumbuhan gitu lalu yang terakhir jaringan dewasa itu ada jaringan pengangkut nah jaringan pengangkut itu terdiri dari silem dan flum nah ini silem lalu ini flum dan di setengahnya ada kambium silem itu berfungsi untuk mengangkut air dan mineral sedangkan flum air dan mineral dari akar ke daun sedangkan flum untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh atau ke tempat penyimpanannya penyimpanan cadangan makanan gitu oke lanjut jaringan pada akar jadi tadi udah jaringan meristem dan jaringan dewasa ada banyak nah sekarang jaringan pada akar di akar itu ada jaringan apa aja jadi di akar itu bagian-bagiannya ada jaringan epidermis itu paling luar jadi di bagian akar batang maupun daun pasti ada epidermis di kulit kita juga ada epidermis bagian paling luar lalu di dalam setelah epidermis ke dalam ini ada kortex ya setelah kortex disini ada endodermis jadi epidermis kulit luar endodermis kulit dalam lalu antara endodermis dengan bagian dalam empulurnya itu ada yang namanya perisikel sekatnya ya lalu ada silem yang silemnya itu di dalam flumnya di luar nah ini silemnya ini flum ini silem ini flum nah apa sih bedanya ini sama ini jadi ini tuh akar untuk tumbuhan di kotil yang ini untuk tumbuhan monokotil ya silem flum udah nah intinya ini intinya maksudnya empulur lalu ada rambut akar nah ini bedanya tadi sama si batang dia punya rambut akar gitu lalu ada steles steles ini tadi kalau di antara endodermis dengan bagian inti ada perisikel kalau antara bagian kortex dengan bagian endodermis itu ada yang namanya steles jadi ini pembatas jadi steles itu semua nih semua dalam ini steles isinya dari tumbuhan dari akar gitu lanjut ya ringan pada batang nah batang juga sama ada batang dikotil ada batang monokotil terdiri dari jaringan apa aja ada jaringan epidermis paling luar sama dan jaringan pengangkut ada silem di dalam ada flum di luar dan dipisah oleh kambium kalau dia dikotil tapi kalau monokotil di sini kambiumnya tidak terlihat tapi tetap terpisah dan silem dan flumnya itu menyebarnya tidak merata tidak seperti pada dikotil dan dikotil ini kambiumnya itu bisa bertambah banyak ya sesuai dengan umur dari tumbuhannya gitu lalu pada daun kalau pada daun di sini jaringannya paling luar ada epidermis dan epidermis itu dilindungi oleh kutikula ini jaringan lilin namanya jadi daun itu meskipun dikasih air tidak basah tidak basah maksudnya basahnya itu tidak seperti kain karena dia punya lapisan kutikula jadi epidermis atas itu dilindungi oleh kutikula terus ada jaringan tiang tadi jaringan palisade parenkim palisade parenkim spons atau bunga karang nah ini disebut jaringan mesofil di sini ya lalu ada jaringan pengakut silem dan flum dan ada jaringan di sini epidermis lagi lalu ada sel penjaga di sini adalah stomata yang tadi sel pelindungnya supaya stomata bisa bergerak terbuka dan tertutup seperti itu baiklah sampai di sini pelajaran kita tentang struktur dan fungsi organ-organ tumbuhan ada banyak ada banyak sekali karena sebentar lagi UTS belajar yang benar tetap semangat jaga kesehatan semoga ilmu kita bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati